Selamat malam Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian Malam ini Mari kita renungkan kebenaran berikut ini Kita sangat berbahagia ya Saudara Setiap hari, setiap malam Sebelum kita tidur, kita renungkan dulu kebenaran ini Sehingga dari hari ke hari Kita akan semakin berhikmat Semakin peka akan kehendak Tuhan Semakin dekat dengan Tuhan Bapak Ibu sekalian Dunia ini mengajarkan Khususnya para motivator mengajarkan bahwa Nanti kita, sebaiknya kita Pensiun dini Menikmati hidup Menikmati kesuksesan atau kerja keras yang kita lakukan selama ini Memiliki pasif income Kita tidak bekerja pun mendapatkan pendapatan Lalu keliling dunia Menyenangkan diri sendiri atau keluarganya Pensiun dini Saudara Saudara sekalian Tawaran atau ide ini memang menarik Tetapi Kita perlu Mengerti Bahwa hidup kita diciptakan ini bukan untuk pensiun dini Apalagi kalau kita mengaku hamba Tuhan Seorang hamba Tuhan tidak akan pernah pensiun Untuk melayani Tuhan Sebab kalau seseorang pensiun Ia berhenti berfungsi bagi Tuhan Padahal seluruh hidup kita ini milik Tuhan Saya ingatkan ya Bahkan bukan cuma hamba Tuhan Jemaat Semua orang percaya Tidak boleh pensiun dini Yang saya maksud pensiun disini adalah Kalau pensiun dari kantor tentu saja boleh Tapi berhenti melayani Tuhan Jangan pernah Saudara Sebab barang siapa berhenti melayani Tuhan Ia binasa Ia tidak mengerti kehendak Tuhan Kita itu seluruh hidup kita itu Merupakan ibadah yang benar Sejati Bukan sebagian hidup kita Makanya kita tidak boleh pensiun Kecuali Kita sudah tidak mampu apa-apa lagi Selagi kita mampu Masih sehat Masih kuat Layani Tuhan Ayo kerja keras Yang pintar Cerdas Cari uang yang banyak Jadi berkat bagi semua orang Mendukung pekerjaan Tuhan Kan jadi Hidup ini jadi bermakna Kalau pensiun Lalu tidak ngapa-ngapain Tiap hari cuma bengong Menikmati pemandangan alam Padahal masih kuat Wah Jangan sekali-kali Kita tidak boleh pensiun di ini Kita melayani Tuhan Sampai kita mati Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan berkati kita semua Amin Selamat beristirahat